Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman jumpa kembali dengan cara nah sekian 8 bulanan saya menggunakan tv dijadikan monitor ya saya akan klarifikasi lagi tv led dan tv lcd itu beda lah gitu apalagi tabung gitu kan ya namun sama-sama mereka bisa digunakan menjadi monitor tabung juga bisa lah nah ini sekarang saya akan klarifikasi dan menjelaskan secara detail ya cara menyambungkan tv lcd led menjadi monitor komputer ataupun visi oke disini saya sudah ada tv yang yaitu support hdmi dan vga ya nah di visi saya ini teman-teman ada vga dan hdmi bang mana yang abang pakai tentunya saya pakai hdmi doang cuy satu kabel doang ya disarankan harus pakai audio jack nah ini nih di bawahnya ya ada aux nah hijau ke hijau ya ini kalau pakai vga tapi kalau pakai hdmi saya tidak usah pakai yang namanya kabel auk lagi tinggal colok saja ya teman-teman ya mereknya juga menglitron ya dan visinya juga visi murah nah bang gimana kalau di visi saya ini ada vga dan di tv saya ada hdmi doang bang di visi saya ini cuma ada vga doang bang tapi di tv nya ada hdmi doang ya nah tenang saja ya yaitu teman-teman tinggal beli seperti ini sorry sorry yaitu vga to hdmi maksud saya ya jadi vga to hdmi jadi teman-teman harus punya dua kabel yaitu vga dan hdmi yang di tengah-tengahnya teman-teman colokan konverter vga gitu seperti ini ya simple yaitu hdmi doang pakainya ya langsung saja cikidor nah oke baik ya teman-teman sudah saya hubungkan untuk hdmi to hdmi dan kita tinggal nyalakan komputernya taruh di bawah ya dan sekarang kita nyalakan juga tv nya cuy nah kita tinggal nyalakan tv nya cuy nonton tv dan bisa dijadikan monitor nah kita pencet ini ini set nah dia nanti ada hdmi 1 hdmi 2 jadi karena memang tv nya ini cuma support hdmi cuy kalau tv yang tadi itu di bawah ya kita buat tv host nya ini dan kita enter ya enter set saya sudah 8 bulan nyaman banget pakai ini ya oke jadi seperti ini doang untuk jarak saya segini juga cukup dan nanti ya aman-aman aja ya maan kalau main game enak kalau pakai tv itu karena untuk gambarnya itu lebih jelas ya kita tinggal tarik aja berapa meter ke belakang kita kan kesini karena ya tergantung ruangan juga cuy ya oke hanya seperti itu saja ini cuma hdmi 2 hdmi yang saya pakai satu kabel doang gak ribet ya suaranya udah ada jika teman-teman ingin pakai salon tinggal pakai salon yaitu kabel auk dan salon ya salon eksternal kalau saya suaranya di tv ya itu dengan menggunakan kabel hdmi doang satu itu jadi sudah support tinggal baca di deskripsi ya tentang kabel hdmi dan vga thank you sampai jumpa di next video